Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro akhirnya guys gua nge-review mobil idaman gua ini Toyota FT86 ini kalau di Jepang ya ini nyebutnya Hachiroku Hachiroku dan ya itu untuk sebutan di Jepang tapi kalau di Indonesia ini nyebutnya Toyota FT86 dan sebenarnya ini Toyota FT86 itu punya kembaran ya ya biasa Toyota itu kan juga punya kembaran biasanya kalau Toyota tuh kembarannya adalah merek ya merek sebelah itu Daihatsu, Agia Aila, Xenia Avanza ataupun Rasterios dan lain-lain tapi kalau Toyota 86 ini juga punya kembaran tapi dia bukan dari Daihatsu ya dan Toyota 86 ini seperti berarti saudara kembar tapi beda ibu kandung ya guys ini jadi kayak orang ketiga ini ini kembarannya adalah Subaru BRZ nah jadi persis plek kayak gini cuma mesinnya juga sama cuma beda di apa ya aksen-aksennya interiornya juga beda sedikit tapi yang gua review adalah Toyota 86 ini kebetulan yang sebelum facelift guys yang sebelum facelift nih lampu sennya masih biasa ini ada fog lampnya tapi untuk lampu sudah LED ada washer headlamp ini logonya saya Toyota ya biasa enggak ada logo yang spesial gitu dan ini yang varian TRD jadi Wow ini sporty banget ini dan di sini ada lampu ketiganya ini maklum mobil display agak ya enggak gitu ya enggak apa-apa dan disini kita lihat untuk bannya sih enggak spesial sih memakai miselin miselin pilot sport Oh ya lumayan juga ya bannya ini sudah pakai miselin pilot sport untungnya enggak miselin yang primasi ya dan untuk ukurannya 225-50 ring 17 pancakram belakang juga cakram tentunya dan yang sebelum facelift dia emblemnya kayak gini ya ini menandakan mobil ini mesinnya boxer dia silindernya ke kanan dan kekiri ini ada emboss 86 yang ada bodykit-bodykit karena ini TRD tapi dia belum ada lampu mesin di spion untuk wafer tentunya dua depannya sudah model zaman now Toyota ada syakvin antena Oh ya dia sudah frameless nah ini kalau di buka dia kacanya turun dan kalau ditutup nah dia naik kalau dibuka nah gitu ya Oke karena dia frameless ini tanpa apa tanpa pilar ya ini ada spionnya dan tentunya untuk di belakang juga sudah cakram APS EBD PA lengkap di belakang juga lengkap ada devoker belakang dan Hickmon stoplamp di dalam sini nih Hickmon stoplampnya yang sebelum facelift dia ini ya spoilernya dia nempel di sini kalau yang sesudah facelift dia agak berdiri nah ini untuk lampu sennya seperti ini kalau lampu sen sih lampu stoplamp maksudnya lampu stoplamp dan jadi satu dengan lampu sennya juga sudah full LED yang di belakang dan ini ada lampu mundur dan yang varian TRD tapi di Toyota 86 ini belum ada kamera mundur dan sensor parkir ya untuk knalport dia 22 dan ini knalport beneran ya bukan pelasuk emasnya palsu dan ini ada aksen-aksen bodykit untuk ini ternyata harus dibuka pakai tuas dan bisa dibuka langsung untuk belakangnya sama ya ukurannya ya 225 50 ring 17 Michelin Pilot Sport belakang cakram tentunya oke yuk kita lihat mesinnya ya ini untuk membuka kap mesin nah ini dia disini nih untuk membuka tanki bengsin dia disini oke yuk kita lihat mesinnya dulu guys ini spionnya ngingetin kita sama Mazda ya ini spionnya Mazda CX-CX3 ataupun Mazda 2 ah mirip-mirip sih nah ini kita lihat mesinnya untuk mesinnya sebenarnya sama aja facelift dan sebelum facelift dan sebelum facelift di sini nah ini mesinnya karena dia kerjasama dengan Subaru maklum saja ada tulisan Subaru meskipun ini Toyota ya ini mesinnya boxer hmm bukan boxer yang biasa dipakai anak laki-laki ya guys Oh no 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 bukan yang ini guys bukan bukan ini boxer 2000 cc 4 silinder tenaganya 200 horsepower dan torsinya 205 Newton meter dan ini ada strut bar disini ya wah ini untuk pengendalian pasti mantap dan tentunya BS EBD BA sudah ada ini juga sudah di cat sewarna bodi dan ada perdam tapi sayangnya belum pakai hidrolis kap mesinnya biasa oke yuk kita masuk ke dalam interior ini karena frameless ya nah itu jendelanya kebuka sebelumnya ini ada pengaturan reclining heat adjuster dan sliding nah ini bawah sini biasa untuk kursinya ini dia apa ya bahannya ya ini setengah kolit setengah bluetro ya nih ya atau sweat ini enak lembut banget ya ini karena mobil sport maksudnya agak susah ya pendek sekali untuk orang yang setinggi 185 cm kayak gua agak susah tapi oke lah demi kalian gua tetap review mobil yang sebenarnya juga mobil idaman gua untuk setir yang sebelum facelift ini belum ada tombol-tombol tapi sudah ada pedal shift ada cruise control disini biasa nah ini uniknya Toyota 86 ini dia saklar lampunya ada di sebelah kiri sudah auto juga dan send juga sebelah kiri ada mic ini kelihatannya tambahan apa ya terus disini juga ada saklar wiper dia juga intermitter ada pengaturan inter intermitter nya ya untuk parking bikin masih model tarik biasa untuk personeling atau transmisi nya ini 6 speed gear at ya masih biasa untuk material ini sebenarnya soft touch guys tapi ya enggak soft touch soft touch banget untuk aksen dan karbon disini kayaknya pelasuk enggak beneran ya untuk head unit dia memakai Kenwood DDX530 WBT ini kelihatannya sudah diga ya Pak ya di sini juga ada glove box dan ada kabel USB nya di aftermarket ya head unit nya ya dalam pohazard dan sini juga ada jam dan ini ada indikator passenger seatbelt untuk AC ini dual dual zone ya Auto climate tentunya untuk pengaturannya nih sebelah sini dia cukup cantik nah ini untuk menerapkan close air nya juga nih model gini model pencet untuk rear defogger juga ada disini dan front defogger untuk mengatur arah semburan juga lengkap disini ada display nya ya jadi tapi ini enggak cuma putar-putar tapi disini juga ada display nya oke dan disini untuk speedometer nya dia sampai 260 km per jam dan takometernya besar di tengah tapi sayangnya belum ada MID disini karena yang sebelum facelift hanya ada auto trip aja nah ini ada tombol-tombolnya nih auto trip untuk di sebelah sini ini kita lihat setirnya ya tilt dan teleskopik belum elektris biasa nah ini untuk membuka bagasi dia model tombol dan untuk pengatur cahaya instrumen untuk kebagian tengah yang gua belum bahas Oh ya ini engine start-stop button dia ada di tengah sini nah ini untuk tombol-tombol disini ada traction control off dan ini untuk sport mode dan snow mode ini kayaknya enggak pantis buat di Indonesia karena ini mode salju dan ini untuk vehicle stability control off jadi ini buat kalau kalian bener-bener mau balapan bener ya ini jadi bisa di non-aktifkan vehicle stability control nya atau ini mode sport lah barangnya mode sport yang paling paling apa ya paling sporty lah dari mobil ini dan disini ada heater seat sayangnya enggak ada cooler seat di sini ada apa nih power outlet dan penyimpanan untuk kursi yang gua bilang tadi banyak sweat dan perpaduan kulit juga untuk di pintu ada speaker dan di depan juga ada speaker ini dengan Twitter ya double ada speaker dan Twitter di pintu juga ada Oh ya untuk spion ini model frameless ya untuk kabin ini masih lampu kabinnya masih kuning dan lamp apa kabinnya ini warna hitam Sun visor dengan vanity mirror dan lampu di sini belum ada handgrip ya untuk seatbelt model fix tapi tertutup cover HP untuk headrest nya ini dia adjustable ya dan ini kursinya bucket seat ya Oke kita lanjut untuk AC semuanya bisa ditutup kisi AC nya tapi yang kanan dan kiri ini model putar-putaran nah ini kenapa kayak agia dan akhirnya dan disini untuk door trim dia ini kulit dengan jahitan asli tentunya tapi yang sini nih apa plastik meskipun ini modelnya titik-titik kayak kulit ya Nah yang disini baru kulit lagi dengan jahitan asli ada lampu pintu warna merah untuk door pocketnya ini kecil pengunci jendela pengunci pintu dan tentunya all auto untuk jendela kanan dan kiri karena dia frameless ya ndak ada list di sini ini ada spion retract electric mirror dengan retract tapi belum auto folding ini nampaknya ini nggak ada apa-apa lagi kita lihat ke baris belakang nanti baris belakang ini sebenarnya Toyota 86 ini 2 plus 2 ya itu di belakang dia kursinya juga ya hanya tersisa segini guys jadi memangnya buat darurat aja itu pun hanya buat anak-anak ya kalau orang dewasa nggak bakal muat disini dan disini kursinya juga nggak ada headrest ya itu ada Heckman stop lamp ada isofix juga top tethernya di belakang dan disini ada speaker disana juga ada speaker guys untuk seatbelt semuanya sudah tiga titik ya dia yang di belakang ngambilnya di ujung-ujung situ juga rapi tidak ada tonjolannya Oh ini spionnya dinexvue ya belum auto dimming sisanya nggak ada apa-apa lagi sih biasa aja mobil ini Oh ya ini sunfacer disini belum gua lihatin ya ada vanity mirror dan lampu dan card holder ini gua kenapa keningatan gini ya mungkin itu aja sih nggak ada apa-apa lagi ini karena gua sudah keenaan di dalam mobil ini gua crossing di di dalam mobil aja ya karena nggak ada apa-apa lagi ya ya nggak ada apa-apa lagi nih Oh iya untuk disini juga ini kulit ya guys soft touch dia sekipun yang sini ini plastik kelas biasa kelas yang sini nih dia soft touch dengan jaitan asli oke dia untuk pedalnya juga apa metal ya bahannya ya sini juga ada silplet metal meskipun tidak ada embossnya hanya titik-titik gini oke sih Oh iya untuk airbag juga dia sampai ke pilar-pilar ya airbag bertebaran dimana-mana ya mobil mahal guys ini juga ada airbag airbag dan sampai disini ada airbag nih jirikas Toyota oke sih dan tidak ada apa-apa lagi cukup sederhana mobil sport ini sampai sini juga jaitan asli nih dia soft touch soft touch soalnya sini ya dia keras yang sini nih yang soft touch untungnya soft touch guys jadi untuk kebentur ini jadi masih oke lah masih empuk rasanya yang nggak ada apa-apa lagi ya untuk akomodasi lumayan dia ada glovebox yang lumayan besar disini oke sisanya no problem oke sekian dulu review dari gua kurang lebihnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu oke guys ini merupakan penampakan dari bagasi Toyota ternyata FT 86 tidak cukup luas tapi cukuplah untuk membawa barang-barang yang ukurannya medium dan untuk kursi di belakang ternyata bisa dilipat ya guys jadi